Sebenarnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampindung Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana, menyakini tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Jaksa menilai Eliezer tetap bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuhan Yosua meski hanya mengikuti perintah Sambu. Pudian Lumio memiliki keberanian dia. Maka saya menyatakan bahwa Jaksa menyatakan Rizad Eliezer Pudian Lumio sebagai dadar, sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Yosua Utaparan. Sehingga ketika kami menetapkan Rizad Eliezer Pudian Lumio 12 tahun itu, parameternya jelas dia sebagai pelaku, sebagai dadar. Lalu dia ini, kalau lihat dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan. Karena kami menarik ke atas ke Pak Paredi Sambu. Bahwa dia melekat di Paredi Sambu. Perintah ini di Pak Paredi Sambu memerintahkan persangkutan. Dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dadar, sebagai pelaku. Lalu tentang Kuat Makro yang berada di lokasi itu bersama Ricky Rizad Eliezer Pudian Lumio, dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Dia mengetahui, tapi tidak melakukan apa untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi ketika Richard Eliezer Pudian Lumio berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Paredi Sambu ini, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain. Itu tadi komentar dari Jampidum terkait dengan tuntutan terhadap Richard Eliezer yang dituntut pidana 12 tahun penjara meskipun berstatus justice collaborator atau penguap fakta. Kita masih berbincang dengan Pak Aan, ahli hukum dari Universitas Purawijaya, dan juga Pak Edy Azibuan dari LEMKV. Tadi sempat kita bahas mengenai harusnya mempertimbangkan presiden dari sebuah tuntutan, apalagi putusan nanti. Saya ingin tanggapan, saya ke Pak Edy lagi nih, Pak Edy, bahwa ini adalah sebuah kasus di mana bawahan berani akhirnya menguak fakta mengenai atasannya. Dan jaraknya jauh nih, Pak Edy, antara pangkat sang atasan dengan pangkat bawahan. Ini tidak bisa lebih jauh lagi dari ini, seorang jenderal dengan pangkat terbawa dalam kepolisian. Anda melihat presidennya, kalau begini, bahwa ternyata tuntutannya tetap dirasa tinggi, bagaimana Pak Edy? Khususnya pada saat kita ingin mencoba memperbaiki institusi kepolisian, atau bahkan institusi lainnya yang membutuhkan keterbukaan dan kejujuran dan keberanian dari mereka yang berani menguak fakta di dalam institusi mereka, Pak Edy. Pak Edy, maaf suaranya belum terdengar? Masih di minut mungkin? Ya, oke. Terima kasih, Pak Edy. Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Eliezer kemarin ya, kemudian dia melakukan pembunuhan, dia melakukan penembakan ya, tapi belakangnya dia merubah pengakuan ya, kemudian apa yang disampaikan pertama itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ya. Saya kira memang inilah yang sebenarnya menjadi faktor-faktor, dia akan mendapatkan nanti tentu saja hukuman yang ringan ya, kenduruh ya. Kenapa lagi kan kemarin kalau kita lihat, dia juga sudah masuk di apa, dalam masuk di ECR ya, artinya memang dia adalah merupakan pelaku atau dadir yang mau bekerja sama dengan peninggah hukum di dalam hal untuk mengungkap kebenaran ya. Tentu saja apa yang menjadi, apa namanya, keinginan dia tentunya memang akan menjabatkan perhatian, akan mendapatkan tentu dispensasi ya. Ya mungkin memang sekarang 12 tahun, mungkin banyak pihak yang memilih ancaman 12 tahun itu terlalu tinggi gitu ya, tetapi juga harus ingat juga bahwasannya dia, tadi seperti yang disampaikan Jaksa bahwasannya JPU-nya, dia adalah sebagai dadir, dia adalah sebagai pelaku ya, yang menghabisi daripada korban ya. Tentu saja, tidak mungkin juga kalau misalnya diberikan ancaman, ya walaupun kita tahu ya, dia sudah meminta maaf, kemudian keluarganya juga sudah memaafkan ya, karena memang dia menyampaikan bahwasannya, apa yang dilakukannya karena tekanan. Saya kira kita menghormati apa yang menjadi pengakuan dia, tetapi lagi-lagi adalah, menurut pandangan kami adalah, tentu tidak bisa juga kalau misalnya diberikan ancaman, apa, tuntutan yang ringan ya. Tetapi percayalah bahwasannya Hakim, saya kira karena sebentar lagi juga ada peledoy, yang merupakan pembelaan kepada yang bersangkutan, dan kemudian nanti pada akhirnya Hakim juga akan memberikan ponisi ya, yang tentu mungkin kalau pandangan saya, peridiksi saya bahwasannya akan melibih ringan ya, daripada tuntutan yang disampaikan kemarin oleh JPU yakni 12 tahun penjara. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Pak Han, terkait dengan itu tadi, vonisnya, vonisnya dirasa berat, apalagi bagi seorang justice collaborator. Tadi kita bicara juga soal bagaimana ini akan mempengaruhi mungkin orang-orang lain yang ingin menjadi justice collaborator dari kondisi di dalam institusi mereka atau sebuah kasus gitu. Tapi apakah, ya kita tahu ini peristiwanya besar gitu, ini pidana yang berat, yaitu pembunuhan, apalagi 340, pembunuhan berencana, ini salah satu pidana yang paling berat gitu, Pak Han. Jadi apakah tuntutan terhadap Richard Eliezer ini memang beratkah atau berat karena mau tidak mau, masyarakat pasti membandingkan dengan tuntutan terhadap Putri, Riki, dan Kuat Maruf, Pak Han? Ya, saya juga ingin menggambarkan, menggambarkan dengan perkara yang lain yang tidak jauh sebenarnya dari tahun ini ya. Tadi awal tahun 2021 di Medan, pembunuhan seorang hakim di Medan ya, Pak Jamaluddin, dilakukan oleh istrinya sendiri, ya sebagai aktor intelektualnya begitu. Nah, jadi istrinya ini merencanakan pembunuhan yang namanya Hanum, Jureda Hanum terhadap suaminya. Kemudian ada dua orang eksekutor yang dimintai bantuan untuk melakukan eksekusi dalam langkah membunuh. Ya, Ferry sama satunya lagi. Nah, terhadap Hanum dikenakan hukuman mati, Ferry kemudian sebagai eksekutor dikenakan hukuman mati, ya, sampai ke Mahkamah Agung kemarin. Yang satunya tadi dikenakan 20 tahun. Nah, kalau begitu berarti sudah sangat ringan Eliezer. Ini berbeda, begitu. Ini berbeda. Di mana perbedaannya? Dalam konteks yang di Medan itu, pembunuhan di Medan, ya itu pembunuhan berencana juga, tapi tidak dalam konteks justice kolaborator. Yang itu juga tidak ada satu hal yang sangat membedakan. Relasi kuasa. Antara Hanum tadi, sang istri, dengan seorang eksekutor, ini justru terjadi hubungan terlarang. Membunuh suaminya tadi itu. Jadi ini memang meeting of mind-nya, ya. Itu memang saling bekerja sama untuk saling membunuh. Jadi memang sangat-sangat kuat hasratnya di dananya. Men serianya, niat jahatnya sangat kuat di sini. Tapi kalau di sini, di kasus Sambo ini, Eliezer itu ada dalam relasi, kondisi relasi kuasa. Dia, bagaimana Mas Timoti tadi sampaikan, pangkat terendah di kepolisian. Yang memerintah adalah seorang perwira tinggi, bintang dua. Jadi dia ini dalam posisi yang tidak bebas. Dia dalam mengambil keputusannya yang disebut berani tadi oleh Pak Jambidun. Berani melakukan penembakan. Beraninya itu berani karena apa? Karena dia punya kepentingan seperti kasus di Medan. Dia dalam hubungan gelap dengan seorang istri sebagai aktor intelektual. Ataukah beraninya itu karena terpaksa? Maka, saya sangat setuju dengan para PH-nya yang mendorong ini sebenarnya ke alasan kalau tidak masuk di offer maaf, ya 48, atau masuk di alasan pemaaf, misalnya begitu. Jadi, untuk menghapuskan sebagai alasan menghapus tindak bidana, gitu. Jadi, saya kira ini memang terlalu berat kalau 12 tahun, posisinya sebagai DC, apalagi itu. Nah, seharusnya ukuran yang paling mudah di undang-undang PSK tadi, itu adalah kumputan yang paling ringan dibanding para terdakwa yang lain. Jadi, mau tidak mau, karena undang-undangnya juga mengatakan demikian, ya Pak An, ya. Lebih ringan dibandingkan terdakwa yang lain. Jadi, wajar kalau ada pihak yang merasa bahwa ini terasa tidak adil karena mengapa JC justru tuntutannya lebih tinggi daripada beberapa terdakwa lain, begitu ya Pak An? Ada dasarnya, begitu ya? Ada dasarnya, dan jelas itu dasarnya. Oke, Pak Edi, lagi-lagi tadi mengenai relasi kuasa tadi, mungkin Pak Edi juga bisa memberikan gambaran, posisi Eliezer, memang kalau kita dengarkan dari tuntutan Jaksa, mengatakan bahwa seperti tenang dan tanpa ragu menembak Joshua, ya, membunuh Joshua, gitu. Tapi, tadi kita gambarkan lagi bahwa pangkat seorang Eliezer dengan pangkat seorang Ferdi Sambo ini jauh sekali, jauh sekali. Dan Eliezer masih baru, bahkan, belum benar-benar memahami bagaimana dinamika antara prajurit, antara prajurit dengan perwira dan perwira tinggi, dan lain-lain, gitu. Dinamikanya belum benar-benar paham. Tapi, saya yakin mungkin Pak Edi bisa memberi gambaran, seorang prajurit yang baru masuk, mungkin yang dia tahu hanyalah untuk nurut, begitu Pak Edi. Ya, memang kita, dari kemarin, memang banyak pihak yang mempersoalkan, ya. Itu memang betul, ya, bahwasannya Eliezer memang ada merupakan pangkat adalah pangkat paling rendah, ya. Pradae, ya, itu sangat jauh sekali, ya, dibanding dengan Ferdi Sambo yang bintang dua, ya. Bahkan, kalau boleh kita tak jujur, gitu ya, setiap perintah pasti akan dilakukan sama dia. Kenapa? Karena memang dia adalah merupakan prajurit, ya, yang tidak, apa namanya, di dalam, hanya menjalankan tugas, ya. Tetapi juga, seperti kemarin sebetulnya memang, boleh-boleh saja, saya kira bukan hanya si Eliezer, ya. Si Riki, apa namanya, Riki Rijal sendiri berani, ya, untuk menolak perintah daripada untuk melakukan penembakan, ya. Karena kalau kita lihat, kan, kemarin Riki Rijal sempat juga ditawarkan untuk melakukan penembakan terhadap Joshua, tapi dia tidak mau, ya. Artinya boleh, sebetulnya. Kalau, apa namanya, walaupun misalnya ada relajik kuasa, tetapi sangat mungkin kalau misalnya Eliezer melukakan penolakan, ya, terhadap apa yang menjadi perintah, ya. Apalagi itu adalah merupakan pembunuhan, ya, adalah merupakan perencanaan pembunuhan, ya. Bagaimanapun juga sulit untuk diri pilihan kalau memang dia harus menjalankan itu. Yang jadi masalah ketika itu adalah, kan ada juga iming-iming, misalnya ada pemberian uang, ya. Mungkin itu juga yang pertama kali mungkin membuat dia diberani, ya. Tetapi juga belakangan kan akhirnya kan tidak ada sama sekali, ya. Kemudian, ya, termasuk juga, apa namanya, mereka kan ada banyak pihak yang mendapatkan iming-iming, akan mendapatkan sesuatu dari Perdisambur, ya. Tetapi lagi-lagi adalah, kalau kita berpandangan bahwasannya, ya, dia sudah melakukan perubahan, pengubahan, pengakuan, saya kira itu sudah bagus, ya. Dan saya yakin sekali sebetulnya, dengan adanya dia, apa namanya, merubah pengakuan, kemudian sampai kasus ini terbongkar, saya kira juga Eliezer memiliki jasa yang besar, ya. Ya, sehingga kasus ini bisa terbongkar segera, ya. Bisa dibayangkan, kalau misalnya Eliezer kemarin, dari awal tidak melakukan perubahan, pengakuan, kemudian tidak tetap pada, apa, pada, apa namanya, skenario awal, ya. Saya kira kasus ini sulit untuk dibongkar, ya. Kenapa? Karena memang kita lihat di lokasi kejadian juga sangat gelap semua, ya. Kemudian pelaku-pelaku, atau sidik jari, atau apapun juga di lapangan, termasuk CCTV Jawa, kalau kita lihat kemarin itu tidak bisa menjadi petunjuk. Kenapa? Karena diusah, karena dihilangkan, ya. Saya kira kita harus hormati, kalau kita sebagai masyarakat tentu saja, kita harapkan kepada Hakim, ya, tentu memberikan sesuatu. Tadi yang dibilang Pak Ahan tadi, ya, perpahaman diusahnya, perlu dipikirkan untuk memberikan ponisi yang paling ringan kepada Eliezer, ya. Karena dia juga sebenarnya punya jasa penting untuk membongkar ke sini. Ya, mungkin kalau di, kita tahu ada beberapa pengamat yang juga mengatakan bahwa kalau melihat ke pasalnya, pasal 51 justru bisa membebaskan seorang Eliezer. Tapi, saya menangkap mungkin di masyarakat juga memahami, lagi-lagi seperti tadi kita sempat bicarakan juga Pak Ahan tadi menyebutkan bahwa, dan Pak Edy juga, Eliezer ini mengaku bersalah kok, gitu. Bahkan sudah mengatakan menyesali perbuatannya, gitu. Sehingga, mungkin Eliezer sendiri tidak yakin apakah bisa bebas, atau bahkan bisa terima kalau tidak bebas, gitu. Tapi karena lebih tinggi tuntutannya daripada terdakwa lain, inilah yang paling menyakitkan bagi seorang Eliezer. Kalaupun harus dihukum, ya jangan sampai lebih tinggi dari terdakwa lain, karena ia justru yang lebih tidak tahu apa-apa dan justru membuka. Tadi seperti kata Pak Edy kan, justru kalau Eliezer tidak berbicara, ini semua tidak akan mungkin terungkap sebagaimana adanya, gitu. Nah, Pak Ahan tadi kita bicara soal nilai dari pengakuan atau kesaksian seorang Justice Collaborator. Di sisi lain, ada ketidakjelasan berbelit-belitnya keterangan dan tidak kooperatif dari beberapa terdakwa lain. Dan ini disebutkan oleh jaksa dalam tuntutan mereka. Tidak kooperatif, berbelit-belit, dan lain-lain lah. Sehingga intinya adalah memburamkan apa yang mereka ketahui, memburamkan informasi terkait dengan kejadian. Tidakkah ini menjadi justru kebalikannya dari seorang Justice Collaborator, yaitu justru menutupi atau mencoba untuk memburamkan fakta sehingga kasusnya tidak bisa benar-benar terterkuak. Dan apakah ini justru kurang berat dinilai oleh jaksa? Pasti ada alasan kenapa seorang terlalu berbelit-belit, kenapa seorang masih menutup-nutupi. Tapi ini tidak terlihat dalam tuntutannya begitu Pak. Apakah ini seharusnya jaksa lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang ditutup-tutupi ini untuk memperberat tuntutan mereka kah? Atau memang karena berbelit-belit dan tidak jelas sehingga justru tidak bisa menjadi dasar untuk pemberatan bagi tuntutan terdakwa? Ya, saya malah melihatnya jaksa itu akrobatnya, ada akrobat ya sebagian, itu terlalu tinggi. Misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa terjadi perselingkuhan dalam perkara ini. Selama persidangan kita tidak melihat itu bahkan sampai akhir pemeriksaan terdakwa, berdisambu, berdisambu masih meyakini bahwasannya istrinya diperkosa. Putri Tandawati sendiri dengan berbagai alat bukti yang ada dan pengakuannya sebagai terdakwa juga tidak sampai pada pengakuan dan indikasi keadaan kearah perselingkuhan. Nah, ini yang saya menarik. Tapi yang lain itu saya setuju dengan jaksa. Jadi sangat rinci, sangat detil untuk pembuktian unsur-unsur D340. Mulai dari barang siapa, kemudian adanya kesengajaan, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Kemarin juga waktu, tenangnya, ada badminton, itu disebutkan semua. Dan peran masing-masing, peran Eliezer, peran Watma'ruh, peran Ricky Rizal, itu juga disebutkan semua. Dan sudah bagus pengorainnya. Jadi sangat-sangat lengkap dan licik. Cuma ada beberapa yang akrobat tadi yang itu malah blunder saya melihat di tuntutan jaksa. Khususnya. Soal perselingkuhan tadi itu kan. Karena kalau itu terjadi, maka konstruksi perkara ini akan berubah. Kenapa begitu? Karena kalau terjadi perselingkuhan yang punya kepentingan, itu adalah PC. PC. Kepentingannya adalah menutupi perselingkuhannya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah menghabisi korban. Kan pesan akhirnya. Nah, bagaimana agar korban bisa dibunuh? Menggunakan suaminya sebagai alat. Jadi nanti malah di sini, memerintahkan pada atau menyuruh lakukan kepada Ferdi Sambu. Kemudian Ferdi Sambu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan. Jadi malah kebalik, malah nanti malah semakin berat hukumannya akan diterima oleh Putri Jandrawati. Jadi ini yang saya melihat konstruksi yang dibangun, agak ada miss di belakang sehingga terjadi persoalan. Nah, faktor-faktor pemberat tadi sebagai pertanyaan Mas Timoti soal perbelit-belit dan seterusnya, ya itu memang benar, tadi saya sampaikan bahwasannya setelah ada pembuktian terhadap unsur-unsur yang terpenuhi dalam suatu pasal, rumusan pasal, baru kemudian adalah bicara kepada berapa tuntutannya. Untuk sampai kepada tuntutan itu, ada faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu faktor yang memberatkan adalah berbelit-belit. Perkara ini dibangun dari suatu skenario yang sudah direkayasa, yang sudah tidak benar. Namanya skenario ya berarti sudah kuatan, bukan yang sebenarnya. Sehingga untuk menutupi skenario itu dan menyempurnakan skenario itu harus dirangkai dengan berbagai kebohongan. Nah, agar ini tidak terkuat kebohongannya, maka ya harus berbelit-belit, akhirnya antar fakta tidak nyambung. Misalnya yang paling gampang ini ya. Senjata itu kan sudah dilucuti oleh Riki Rizal, mulai dari Magelang. Nah, tapi ketika terjadi pembunuhan, senjata itu ada di pinggangnya Joshua. Pertanyaannya, pistol Joshua itu, kok bisa ada di pinggangnya Joshua itu dari mana? Siapa yang melepaskan? Ini kan yang, ini yang bolong nih informasinya ini, yang bolong kejadiannya di mana, kapan, itu kan tidak jelas. Tidak jelas, jadi itu yang kemudian mengakibatkan. Dan satu hal, satu hal yang juga agak miss. Ketika putri ada di dalam kamar, kemudian terjadi penembakan, yang dilakukan putri, sebagai yang ditanyakan oleh para hakim, itu kan hanya menutup telinga. Pertanyaannya adalah, kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak mengetahui sebelumnya, apalagi itu suara yang sangat keras, apakah genteng jatuh, atau lemari jatuh, atau LPG meledak, misalnya begitu, otomatis kan akan keluar melihat sesuatu itu. Ini yang dilakukan tidak, hanya menutup telinga saja, keluar pun juga tidak mau tahu apa yang terjadi. bertanya pun kepada Fadi Sambu, apa yang terjadi juga tidak. Ini indikasinya bahwa putri sudah tahu, akan terjadi pembunuhan. Dan itu diperkuat dengan adanya, keterangan Eleazar yang menyatakan bahwa, soal CCTV, soal sarung tangan, yang sudah dibicarakan bertiga, di lantai tiga rumah Saguling. Sampai menyebut tempat, kata Jaksa kan, tempatnya di 46 kan begitu. Akhirnya berangkatlah ke 46. Jadi saya melihat berbahaya sebenarnya, kesimpulan Jaksa yang akrobatik tadi, kalau tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan dan pembuktian. Tapi akhirnya justru itu kesimpulan yang bisa ditarik. Sementara itu masih banyak hal-hal lainnya, yang terkait dengan kronologi kasus, yang masih sangat tidak jelas, seperti yang tadi digambarkan Pak Aan. Itu hanya salah satu tuh Pak Aan. Ada beberapa bolong-bolong lain, yang juga sampai saat ini masih tidak jelas. Salah satu yang paling juga menjadi pertanyaan adalah, berapa peluru yang ditembakkan oleh Eleazar, dan mengapa ada lebih banyak peluru di tubuhnya Joshua, dibandingkan yang ditembakkan. Ini pertanyaan besar, yang sampai sekarang juga belum bisa terjawab, berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh peradilan.